Ribuan umat Hindu dari seluruh tanah air melakukan ritual sakral peribadatan karya Tawur Agung Labu Gentuh yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ibadah ini sebagai wujud rasa syukur kepada sang pencipta atas keberkahan alam semesta. Ritual tersebut dianggap istimewa karena tahun ini diselenggarakan di Pura Manohara Giri Semiru Agung Lumaja yang dipercaya menjadi muasal nenek moyang suku Bali. Rangkaian sakral peribadatan karya Tawur Agung Labu Gentuh, Panjawali Krama, Lampangut Saban dilakukan umat Hindu dari seluruh tanah air di Pura Manohara Giri Semiru Agung di Kaki Gunung Semiru, Kecamatan Sendoro Lumajang. Ritual ini sendiri menjadi peribadatan rutin umat Hindu setiap 10 tahun sekali dan kini masuk dalam rangkaian Piyodalan sehingga dianggap istimewa lantanan dilakukan di Lumajang. Diketahui menurut kepercayaan orang Hindu bahwa nenek moyang suku Bali berasal dari Lumajang. Atas dasar itu Pura Mandara Giri Semiru Agung ini menjadi tempat suci yang ditinggikan kedudukannya. Sementara itu peribadatan karya Tawur Agung Labu Gentuh, Panjawali Krama, Lampangut Saban ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada sang pencipta atas keberkahan alam semesta. Sebagai sang maaf pencipta dalam wujud upacara spi tadi adalah upacara Tawur Agung Padanan. Kita lungkap berterima kasih kepada Tuhan untuk ciptaan alam semesta yang telah memberikan rahmat berdasarkan kita semua sehingga kita kembalikan dalam waktu upacara-upacara dalam wujud-wujud terima kasih tersebut. Itu makna yang kita lakukan sekarang adalah upacara budayanya Tawur Agung Pajawali Krama. Sejarah asal-usul orang Bali, itu tahun 191, itu sudah dapat diketahui bahwa setanah yang semeru ada di tempat ini. Rangkaian acara Piodalan ini berlangsung 15 Juli hingga 4 Agustus nanti. Sementara itu PMK Pelumajang terus melakukan berbagai upaya agar pura setempat tak hanya menjadi pusat penibadatan namun juga jujukan wisatawan religi.